Intro Kita ketemu kembali di rumah Gemar Matematika Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu Untuk kali ini kita akan membahas 2 cara Dalam mencari jari-jari serta diameter lingkaran Jika diketahui kelilingnya Silahkan kalian simak dengan baik Namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung rumah Gemar Matematika Dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan update video-video terbaru di rumah Gemar Matematika Kita langsung saja ke pembahasan dan contoh soalnya Kita akan mulai dari contoh soal yang pertama Perhatikan disini sudah ada gambar sebuah lingkaran Di mana diketahui keliling lingkaran tersebut adalah 132 cm Kita akan mencari jari-jari dan diameternya Yang pertama kita cari jari-jarinya terlebih dahulu Dalam mencari jari-jari lingkaran Jika diketahui kelilingnya Ada 2 cara yang akan kita pakai Sekarang kita akan masuk ke cara yang pertama Perhatikan Untuk mencari keliling lingkaran Kita menggunakan rumus K sama dengan 2 kali P kali R Ini rumus untuk menghitung keliling lingkaran Dari rumus keliling lingkaran ini Kita bisa mencari jari-jarinya Caranya perhatikan Kita tinggal masukkan saja Angka-angka yang ada sesuai dengan rumusnya ini Kita mulai Perhatikan Keliling Perhatikan disini kelilingnya ada ya Kelilingnya 132 Berarti keliling ini ganti dengan angka 132 Kemudian sama dengan Disini 2 berarti turunkan 2 dikali P Untuk P ada 2 ya Yang pertama yaitu 22 per 7 P 22 per 7 ini kita pakai Jika kelilingnya habis dibagi 22 Kemudian untuk P yang kedua yaitu 3,14 Nah 3,14 ini kita gunakan jika kelilingnya tidak bisa habis dibagi 22 Sekarang kita perhatikan 132 ya 132 dibagi 22 Apakah habis dibagi 22 atau tidak Ternyata 132 dibagi 22 hasilnya sama dengan 6 Berarti 132 habis dibagi 22 ya Karena habis dibagi 22 Maka P yang kita pakai yang ini Yaitu 22 per 7 Maka P disini ganti menjadi 22 per 7 Kemudian disini dikali jari-jari Jari-jarinya disini tidak diketahui Karena jari-jarinya tidak diketahui Maka disini tuliskan kembali dikali jari-jari Atau dikali R ya Kita selesaikan 132 nya turun Sama dengan ini kalikan 2 dikali 22 Sama dengan 44 Disini per 7 Berarti ini juga per 7 Dikali R Kemudian tuliskan 132 44 per 7 Ini kita geser ke kiri Karena kita geser ke kiri Berarti disini tandanya menjadi dibagi ya Baru 44 per 7 Sama dengan jari-jari Disini pembagian dengan pecahan ya Pembagian bilangan bulat dengan pecahan Untuk pembagian pecahan Ini harus kita ubah menjadi kali Tuliskan 132 Bagi ini berubah menjadi kali Kemudian pecahan ini kita balik 44 per 7 Dibalik menjadi 7 per 44 Sama dengan R Ini bisa dibagi ya 132 dibagi 44 Sama dengan 3 Sekarang tinggal kalikan saja 3 dikali 7 Sama dengan 21 Maka jari-jari dari lingkaran tersebut adalah 21 cm Nah sekarang yang kedua kita akan mencari diameternya Untuk mencari diameter Diameter itu merupakan 2 kali jari-jari ya Jadi tinggal tuliskan saja Berarti 2 kali 21 Sama dengan 42 Maka diameter lingkaran tersebut adalah 42 cm Ini cara yang pertama yang kita bahas Yaitu menggunakan rumus keliling Sekarang kita masuk ke cara yang kedua Soalnya sama ya Yang tadi yaitu kelilingnya 132 cm Kita cari terlebih dahulu jari-jarinya Kalau tadi kita menggunakan rumus keliling Untuk yang kedua kita menggunakan rumus jari-jari Untuk mencari jari-jari lingkaran Jika diketahui kelilingnya Rumus yang kita pakai adalah R sama dengan K per 2 kali P Nah ini rumus untuk menghitung jari-jari lingkaran Jika diketahui kelilingnya Selanjutnya kita tinggal ikuti rumusnya ini saja ya Berarti R sama dengan keliling Kelilingnya disini 132 Berarti 132 per 2 kali P Di awal tadi sudah kita bahas Kita menggunakan V22 per 7 Karena kelilingnya bisa dibagi 22 Berarti disini 2 kali 22 per 7 R sama dengan 132 Per sama artinya dengan dibagi Kemudian kalikan 2 dikali 22 Sama dengan 44 per 7 Kita bagi ini pembagian pecahan Diubah menjadi kali ya Berarti jari-jari sama dengan 132 Dikali ini dibalik 7 per 44 Kita bagi 132 Dibagi 44 Sama dengan 3 Kalikan 3 dikali 7 Sama dengan 21 Maka jari-jarinya adalah 21 cm Untuk diameternya tinggal kita kalikan 2 kali jari-jari Berarti diameter sama dengan 2 kali 21 Sama dengan 42 Sehingga diameternya 42 cm Perhatikan cara yang pertama dan cara yang kedua Hasilnya sama dimana jari-jarinya 21 dan diameternya 42 Soal yang kedua adalah Sebuah lingkaran diketahui kelilingnya 125,6 cm Yang pertama kita hitung jari-jarinya terlebih dahulu Untuk menghitung jari-jarinya kita menggunakan rumus yang pertama tadi Yaitu rumus keliling ya Keliling sama dengan 2 kali pi kali R Tinggal masukkan kelilingnya berapa Di sini 125,6 ya Berarti keliling sama dengan 125,6 Kemudian 2 kalinya turunkan Pi-nya berapa Kita akan menggunakan pi yang mana 22 per 7 atau 3,14 Kita perhatikan kelilingnya apakah bisa habis dibagi 22 atau tidak Di sini kelilingnya 125,6 Berarti ini tidak bisa habis dibagi 22 ya Karena nanti hasilnya pasti desimal Karena kelilingnya tidak bisa dibagi 22 Maka yang kita pakai pi-nya adalah 3,14 Kemudian dikali dengan jari-jari 125,6 sama dengan 2 kali 3,14 2 kali 3,14 Hasilnya sama dengan 6,28 ya Kemudian dikali dengan jari-jari 125,6 Kemudian ini kita geser ke kiri Dibagi 6,28 Sama dengan jari-jari Perhatikan ini pembagian bilangan desimal ya Kita menggunakan cara cepat saja Perhatikan di sini berapa angka di belakang koma Di sini di belakang koma ada 2 angka ya Maka kita geser komanya ini ke belakang sebanyak 2 langka Sehingga 6,28 menjadi 628 Selanjutnya untuk angka 125,6 Perhatikan di sini tadi kita menggeser 2 angka komanya ya Maka ini juga kita geser 2 langkah Kita geser 1,2 Berarti di sini sudah kelebihan 1 ya Sehingga untuk angka belakangnya ini kita tambahkan 0 Menjadi 12.560 Perhatikan di sini bergeser 1 langkah Karena di belakang tidak ada angka lagi Sehingga ditambahkan 0 Seperti itu ya Sekarang 12.560 dibagi 628 Hasilnya sama dengan 20 Maka jari-jarinya adalah 20 cm Sekarang kita akan menghitung diameternya Diameternya berarti 2 kali jari-jari Sama dengan 2 kali 20 Sama dengan 40 Maka diameter lingkaran tersebut adalah 40 cm Sekarang soal ini juga akan kita hitung menggunakan cara yang kedua Apakah hasilnya masih sama ya Untuk mencari jari-jarinya kita menggunakan rumus jari-jari Yaitu jari-jari sama dengan keliling per 2 kali pi Masukkan saja sesuai dengan rumusnya Berarti jari-jari sama dengan Kelilingnya adalah 125,6 per 2 kali pi Pi-nya tadi sudah disebutkan Yaitu 3,14 berarti 2 kali 3,14 Jari-jari sama dengan 125,6 Kemudian ini kalikan 2 kali 3,14 Sama dengan 6,28 Selanjutnya kita hitung ya Ini kita ubah menjadi pecahan 125,6 Tuliskan 1256 Kemudian di bawahnya Per 10 Dari mana ini Per 10 Karena disini di belakang koma ada satu angka Maka menjadi Per 10 Kemudian dibagi Pernya itu dibagi ya 6,28 Berarti menjadi pecahan 628 Di bawahnya Per berapa Per 100 Per 100 dari mana Karena disini di belakang koma ada dua angka Kalau dua angka berarti Per 100 Ini merupakan Pembagian pecahan Maka kita ubah menjadi Perkalian ya 1256 Per 10 Baginya kita ubah menjadi kali Kemudian ini dibalik 628 Per 100 Dibalik menjadi 100 Per 628 Ini hilangkan saja Nolnya Satu yang di bawah Satu yang di atas Kemudian ini kita bisa bagi 1256 Dibagi 628 Hasilnya sama dengan 2 Nah sekarang disini 2 Dikali 10 Sama dengan 20 Maka jari-jarinya adalah 20 cm Untuk diameternya Tinggal kita kalikan saja 2 kali jari-jari Sama dengan 2 kali 20 2 kali 20 Sama dengan 40 Maka diameternya adalah 40 cm Perhatikan Cara yang pertama Dan cara yang kedua Hasilnya juga sama ya Demikianlah pembahasan kita kali ini Yaitu Cara untuk mencari Jari-jari Dan diameter lingkaran Jika diketahui Kelilingnya Ada 2 cara Yang sudah kita bahas Kalian bisa pakai Mana yang menurut kalian Lebih mudah Untuk kalian pahami Mudah-mudahan Video kali ini Bisa bermanfaat Untuk kalian semua Terima kasih Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Di rumah gemar matematika Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya